Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pandangan Roki Gerung yang berbeda Soal aturan jaminan hari tua itu orang-orang kan menuntut pengecam Menteri Tenaga Kerja untuk diganti Yaitu Ida Fauzia tetapi Roki Gerung punya pandangan yang lain Karena dia memainkan logika Jadi yang harus diganti itu bukan Menteri Tenaga Kerja Tapi Presiden Kita baca dari Glora ya Aturan baru CHT tuai polemik Roki Gerung titik 2 Jangan tuntut ganti menakar Tapi ganti Presiden Glora.co.id 17 Februari Glora.co Aturan baru tentang jaminan hari tua atau CHT Ditentang oleh sejumlah kalangan termasuk buruh Banyak yang tak terima jika dana tersebut Baru bisa dicarikan setelah pemegang hak berusia 56 tahun Menteri Tenaga Kerjaan menakar Ida Fauzia disebut oleh berbagai elemen buruh sebagai biang kerok atas semua masalah terkait CHT Ini karena dialah yang menerbitkan permenaker Nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan CHT BPJS ketenaga kerjaan tersebut Namun dalam pernyataannya Ida Fauzia menyatakan bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi Menanggapi hal tersebut pengangkat politik dan kebijakan publik Roki Gerung Mengatakan bahwa dari awal dirinya telah mengetahui jika ada misi Presiden di dalam pembuatan aturan CHT Karena ada uang dalam jumlah besar di dalamnya Jadi dari awal memang kita tahu seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti di dalamnya ada misi Presiden Kalau enggak kita sebut misi Presiden itu adalah ngumpulin uang gede gitu kan Katanya seperti yang dikutip Hobbs.id dari kanal Youtube Roki Gerung Official pada Kamis 17 Februari 2022 Bahkan menurut Roki Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dia mengantongi uang 11.000 triliun Hal itu menurutnya bisa dikatakan sebagai sinyal bahwa memang Presiden suka mengumpulkan dana dalam jumlah besar Presiden pernah bilang di kantong saya ada 11.000 triliun gitu Itu artinya Presiden memang doyan ngumpulin uang gede gitu jelasnya Alasannya lanjut Roki karena uang besar itu bisa langsung akan diubah menjadi proyek besar Padahal sebetulnya bangsa ini enggak perlu proyek besar-besar Proyek kecil-kecil aja yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat jelasnya Seperti segala macam proyek jalan tol Padahal bikin jalan biasa kecil-kecil juga cukup dan perbaiki jalur kereta Jawa Itu lebih efisien dan lebih murah Segala macam Bikin bendungan gede-gede ngapain Bikin aja mikropower kecil-kecil semua desa punya sungai Bisa dia Rok sambung Roki Gerung Dia mengungkapkan Presiden Jokowi sampai saat ini tidak bisa berpikir Untuk menggarap proyek-proyek kecil Jadi Presiden enggak bisa berpikir begitu Karena itu dia berpikir uang besar Dan uang buruh itu uang gede Jadi Presiden pasti sudah kasih sinyal pada menaker Sudah kasih sinyal pada Jadi Presiden enggak bisa berpikir begitu Karena itu dia berpikir uang besar Nah uang buruh itu Uang gede Jadi Presiden pasti sudah kasih sinyal pada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat aturan Jaminan hari tua baru Tenangnya Karena itu menakar merasa Kok gue yang dicejar Padahal undang-undang itu adalah hasil Harmonisasi di kabinet Pasti dipimpin oleh Menteri Yasona sekalian macam Diizinkan Presiden dalam kabinet ujarnya Maka dari itu Jika buruh menuntut untuk ganti menakar Adalah sesuatu yang salah Kata Roki Sesuatu yang salah Kenapa? Karena aturan tersebut sudah disetuju Presiden Seharusnya menurut Roki Presiden lah Yang seharusnya untuk Yang seharusnya dituntut untuk diganti Jadi intinya kemarin Bapak Buruh minta supaya menakar itu diganti Karena bikin masalah Nah sekarang menakar bilang Bukan gue Bukan gue bikin masalah Pak Presiden yang bikin masalah Jadi ya ganti Presiden Logikanya begitu Ungkas Roki Iya logikanya begitu Ya itulah ya Silahkan ditimbang-timbang sendiri Dipikir-pikir sendiri Apakah logika Logik gerung itu Masuk akal sehat kita Silahkan komentar ya Di bawah Video ini Jadi aturan baru Jangan tuntut Ganti menakar Kata Logik gerung Tapi ganti Presiden Saya Yudi Bramukotuan Donat dari Parungi Tour Tertua di semester Fastbeer Soberan Jamilah Bersabarlah dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh